Ekspresi Jiang Tianche dan tetua lainnya berubah. Mereka bisa merasakan bahwa aura Ningqi memang meroket setelah Istana Abadi Penakluk Neraka muncul. Tapi mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh Istana Abadi Penakluk Neraka. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut gadis kecil itu, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Ini membuat mereka bergidik. Anak ini telah menyusup ke klan kita selama bertahun-tahun dan tiba-tiba mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Mungkinkah dia memperoleh peluang khusus di klan kita? Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Tianche berubah menjadi jelek. Jika gua surga keluarga Jiang memiliki kesempatan seperti itu, tetapi itu telah diperoleh oleh makhluk abadi kuno, itu akan cukup untuk membuat mereka muntah darah. Bagaimana? Apakah kamu tertarik dengan teknikku ini? Ningqi tersenyum. Mustahil. Itu hanya ilusi. Benar. Sama seperti teknikmu yang sepertinya mampu mengendalikan waktu, itu semua hanya ilusi. Gadis kecil itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dan kemudian auranya melejit. Kekuatan yang melonjak keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi telapak tangan besar yang meraih ke arah Ningqi. Lihat aku mematahkan ilusimu. Apakah ini kegilaan sebelum kematian? Ningqi tersenyum. Dia tidak mau repot-repot terus berurusan dengan gadis kecil itu. Di bawah kendali Ningqi, kekuatan mengerikan dari istana abadi menghantam teknik gadis kecil itu. Ledakan. Perbedaan antara Ningqi dan gadis kecil itu seperti perbedaan gajah dan semut. Kekuatan istana abadi benar-benar menghancurkan teknik gadis kecil itu menjadi bubuk. Gadis kecil itu melolong kesakitan dan mengeluarkan seteguk darah. Dia tahu bahwa dia kemungkinan besar akan mati di tangan pihak lain. Dalam ketakutannya, dia menjerit. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Hmm, kenapa? Ningqi berhenti sebentar dan tidak terus menekan gadis kecil itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika kamu berada di lingkaran besar Daokuera Ying, kamu bukanlah tandingan Tuan Mudaku. Jika kamu membunuhku, Tuan Mudaku pasti akan membalaskan dendamku. Gadis kecil itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan lagi peduli dengan keluarga Tiandao. Selama saya menemukan cara untuk kembali ke dunia Shenluo, saya akan meninggalkan yang abadi. Dunia segera. Apa? Ketika orang banyak melihat bahwa gadis itu bukan tandingan Ningqi, mereka menjadi sangat panik. Sekarang gadis itu akan meninggalkan mereka sendirian, bukankah mereka semua akan mati di tangan Dimen Ning? Citra Ningqi saat ini adalah iblis yang tiada tarannya di mata banyak murid keluarga Dao Surgawi. Dia adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Dimen Rache. Patriark, keluarga Tiandao didirikan oleh Patriark Jiang Tiansu. Anda tidak bisa mencuci tangan begitu saja. Jiang Yuan Shen tiba-tiba menangkupkan tangannya. Melihat ini, para tetua lainnya juga menangkupkan tinju mereka dan membujuk. Lelucon macam apa ini? Saat ini, ketergantungan terakhir mereka adalah gadis kecil ini. Jika dia tidak mempedulikan masalah ini, apa yang akan terjadi pada keluarga Tiandao? Memikirkannya saja sudah membuat seseorang merinding. Diam, kalian semua. Gadis kecil itu menegur dengan tegas. Di matanya, Jiang Tiance dan yang lainnya tidak berbeda dengan semut. Jika dia bisa menukar nyawa mereka dengan nyawanya sendiri, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Jika bukan karena kelompok orang ini, bagaimana dia bisa berakhir di dunia abadi? Bagaimana dia bisa hampir terbunuh hanya dengan satu gerakan hari ini? Hidupnya jatuh ke tangan orang lain. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin kesal. Aku bisa mengampuni nyawamu. Selama kamu menutup jalan menuju bintang Buddha dari wilayah abadi surga iblis, aku bisa mengampuni nyawamu. Ningki berkata dengan tenang. Apakah kamu mendengar itu? Tutup lorongnya sekarang. Gadis kecil itu memandang Jiang Tiance dan yang lainnya dengan dingin. Jangan mengira aku tidak melihat tipuan kecilmu saat itu. Kaulah yang membiarkan iblis masuk. Apa? Murid surga Daosekte yang tak terhitung jumlahnya memandang gadis kecil itu dengan tidak percaya. Kemudian, mereka melihat ke arah Jiang Tiance dan yang lainnya yang tanpa ekspresi dan memiliki perasaan campur aduk. Jika Ningki yang mengatakan ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Namun, karena hal itu dikatakan oleh gadis kecil itu, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Patriark, Jiang Tiance menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ningki. Tiba-tiba, senyuman muncul di matanya. Sayang sekali, jika aku tahu bahwa kamu akan menjadi pedang yang membunuh klanku, aku tidak akan membiarkanmu hidup apapun yang terjadi. Kamu ingin menutup jalan menuju iblis. Itu tidak mungkin, kecuali jika Patriark Tian Su secara pribadi mengambil tindakan. Lagipula, dialah yang memasang mantra pembatas. Bahkan jika kamu menghancurkan klanku hari ini, itu tidak ada gunanya. Mengapa kamu tidak mundur sekarang? Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan memimpin murid-murid pavilion surga dao ke dunia abadi dan membunuh iblis. Para murid klan surga dao tetap diam. Terbukti, Jiang Tiance telah mengakui bahwa iblis diizinkan masuk oleh para tetua. Banyak murid klan dao surga yang memiliki perasaan terhadap dunia abadi merasa putus asa. Mereka awalnya mengira bahwa para tetua dari berbagai klan tidak mengizinkan mereka meninggalkan pavilion surga dao dan pergi ke dunia abadi karena mereka ingin mempertahankan kekuatan mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa klan surga dao sengaja membiarkan iblis masuk. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Ningki sebelumnya, sekilas terlihat jelas apa tujuan para tetua. Apakah menurutmu aku memerlukan lusinan kultifator tahap transformasi kuno untuk bertahan melawan iblis? Ningki bertanya sambil tersenyum. Bukan begitu, Jiang Tiance tersenyum dan berkata, meskipun kamu kuat sekarang, kamu sendirian. Hem, termasuk kultifator dao kue raying tahap awal ini, hanya ada kalian berdua. Seberapa besar dunia abadi, selama beberapa tahun terakhir, para iblis telah secara berturut-turut mengirimkan ratusan penggarap tahap transformasi kuno, termasuk seorang raja iblis. Jika kita tidak bertindak, banyak makhluk abadi dan manusia yang akan mati dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak mungkin mengurus seluruh dunia abadi, bukan? Saudara Tiance memang cerdik. Klan abadi kuno sangat menghargai kehidupan para dewa dan manusia. Kita seharusnya bisa menggunakan ini untuk mengancam Ningbeiksuan. Para tetua dari berbagai klan saling memandang dan diam-diam menghela nafas lega. Dia benar. Bagaimana kalau begini, aku akan membantumu bertahan melawan iblis. Sedangkan untuk jalur iblis, aku khawatir hanya tuan muda yang bisa menyegelnya secara pribadi. Aku punya cara untuk menghubunginya. Kata gadis itu. Bahkan sekarang, kamu masih menggunakan nyawa para dewa dan manusia untuk mengancamku. He he, Ningki tertawa. Dengan berpikir, sisa penjaga tinta dan duri darah muncul secara bersamaan. Naga persenjataan Ilahi Dube, Jenderal Keajaiban Perkasa, dan pemimpin pengawal tinta memancarkan aura para penggarap Daukueri tahap akhir. Saat mereka melayang di udara dan menatap dingin orang-orang di bawah, sedikit kepanikan akhirnya muncul di mata Jiang Tiance. Dia tampak kaget. Ini semua adalah kultifator Daukueri. Mengapa ada begitu banyak kultifator Daukueri? Dari mana asalnya? Mungkinkah itu klan abadi kuno? 3262. Wajah gadis kecil itu pucat pasi. Ekspresi Jiang Tiance dan yang lainnya bahkan lebih buruk lagi. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat memahami mengapa klan keluarga Tian Dao tidak menghasilkan satupun penggarap ranah Daukueri selama bertahun-tahun. Namun, dalam waktu sesingkat itu, junior yang bisa mereka bunuh dengan muda ini berhasil mengumpulkan kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Di mana tepatnya, ada yang tidak beres? Jiang Tiance bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah merencanakan keluarga Tian Dao selangkah demi selangkah, ingin melenyapkan klan abadi kuno. Apakah itu salah? Jenderal Ilahi Keajaiban Perkasa, dengarkan. Ningki berkata dengan tenang. Iya pak. Jenderal Ilahi Keajaiban Perkasa setengah berlutut di depan Ningki dan berkata dengan suara rendah. Suaranya seperti bel yang menghantam hati Jiang Tiance dan yang lainnya, menyebabkan darah mereka mendidih dan wajah mereka menjadi gelap. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Seorang kultifator Dao Kue Rai Ing Realem tahap akhir sedang berlutut di depan Ningki. Bunuh semua orang di atas alam kaisar. Jangan biarkan satu pun hidup. Ningki berkata dengan tenang. Iya. Jenderal Ilahi Keajaiban Perkasa berdiri dan melambaikan palu besar di tangannya, menghantamkannya ke arah gadis itu. Gadis itu adalah seorang kultifator Dao Kue Rai Ing Realem tingkat menengah. Ningki telah memerintahkan dia untuk dibunuh. Ningbei Ksuan, apa yang kamu lakukan? Tuan mudaku adalah. Ekspresi panik muncul di mata gadis itu. Dia sudah terluka parah saat bertarung dengan Ningki. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan kultifator Dao Kue Rai Ing Realem tahap akhir? Saya tahu. Tuan muda Anda adalah Jiang Tiansu. Jangan khawatir. Saya akan berjuang menuju dunia Senluo dan mengirimnya untuk menemani Anda. Ningki berkata dengan tenang. Bang bang bang. Jenderal Ilahi Keajaiban Perkasa memukul tiga kali dan menghancurkan gadis itu hingga menjadi debu. Setelah dia meninggal, jiwanya tidak hancur. Sebaliknya, itu diselimuti oleh cahaya kemasan redup. Lingkaran cahaya muncul di atas jiwanya, yang sepertinya merupakan jalan menuju suatu tempat. Ningbei Ksuan, tunggu saja. Tuan mudaku menyiapkan piring pengumpul jiwa untukku di dunia Senluo. Bahkan jika kamu menghancurkan tubuhku, jiwaku akan kembali ke dunia Senluo. Saat aku kembali ke dunia abadi, semua makhluk hidup di dunia abadi akan dikuburkan bersamamu. Wajah gadis itu dipenuhi kebencian saat dia menatap Ningki. Meskipun jiwanya terpelihara, budidayanya telah hancur. Dia harus berkultifasi lagi untuk membangun kembali tubuhnya, yang akan memakan banyak waktu. Mengaum. Jenderal Ilahi Keajaiban Perkasa mengeluarkan raungan marah dan menghantamkan palunya ke jiwa dewa gadis itu. Namun, palunya terhalang oleh cahaya kemasan di luar jiwa dewa gadis itu. Pelat pengumpul jiwa secara pribadi disiapkan oleh Tuan Muda. Alam permintaan Dau Tahap Akhir ingin menghentikan saya untuk kembali. Lelucon yang luar biasa, Ningbaixuan, ingat wajahku. Lain kali Anda melihatnya, itu akan menjadi hari kematian Anda. Sedikit ejekan muncul di mata gadis itu. Ketika Jenderal Ilahi Keajaiban Perkasa menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat menjaga jiwa ilahi gadis kecil itu, sedikit rasa malu melintas di matanya. Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh. Ketika jiwa ilahi gadis itu hendak melewati lorong dan meninggalkan tempat ini, istana abadi penekan neraka di belakang Ningki tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Itu benar-benar mengabaikan cahaya kemasan di sekitar tubuh gadis itu dan menjebaknya di dalamnya, menariknya menuju istana abadi penekan neraka. Apa yang telah terjadi? Ada sedikit kengerian di mata gadis itu saat dia berjuang dengan panik. Namun, dia hanya tersisa dengan jiwa ilahi dan kekuatannya mungkin sebanding dengan ahli langkah kedua. Dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan cahaya hitam sama sekali. Di depan banyak orang, dia diseret ke istana abadi penekan neraka, disertai dengan teriakan putus asa. Ada noda darah berbintik-bintik di permukaan istana abadi penekan neraka. Namun noda darahnya hanya sebesar kelingking. Ada juga noda darah seukuran kepalan tangan di sampingnya. Jadi beginilah asal-muasal noda darah. Mata Ningki sedikit berkedip. Tuan, kami bersedia melayani Anda sebagai tuan kami. Setelah menyaksikan teror istana abadi penekan neraka, Jiang Tianche segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki. Inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Melihat ini, beberapa tetua dari berbagai klan juga berlutut, sementara beberapa tidak mau. Faktanya, mereka tahu bahwa meskipun mereka berlutut, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka. Kalau begitu, mengapa mereka harus mempermalukan diri mereka sendiri di depan generasi muda? Ketika Jiang Haitau dan yang lainnya melihat ini, pertama-tama mereka terlihat terhina, tetapi kemudian mereka berlutut bersama Jiang Tianche dan yang lainnya. Keinginanmu untuk bertahan hidup sangat kuat. Ningki memandang Jiang Tianche dan tidak bisa menahan nafas. Jiang Tianche tanpa malu-malu bisa memperjuangkan kesempatan bertahan hidup demi hidupnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Ningki. Tuan, tolong biarkan kami hidup agar kami dapat menebus kejahatan kami. Jiang Tianche memandang Ningki dengan rasa hormat yang tiada taraf. Membunuh mereka semua. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Setelah menerima perintah tersebut, Divine General Mighty Miracle segera mengeluarkan tekanan mengerikan dari tubuhnya. Jiang Tianche dan transformasi kuno lainnya semuanya bersujud di tanah, terlepas dari apakah mereka mau berlutut atau tidak. Tekanan yang mengerikan itu seperti gunung besar yang mampu menopang langit, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Keajaiban Agung Jenderal Ilahi terbang dan menghantamkan palunya ke berbagai tetua Klan Tian Dao. Transformasi kuno ini bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk menahan serangan kultifator Daokuera Ying Realem tahap akhir. Mereka langsung berubah menjadi abu. Para murid Klan Tian Dao yang tidak dapat bergerak setelah ditekan oleh aura keajaiban Agung Jenderal Ilahi hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat orang tua mereka mati di tangan Ningki. Ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Klan Tian Dao tidak akan ada lagi. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Baidi, Biksu Wenshin, Kie, dan yang lainnya langsung diselimuti oleh kekuatan istana abadi dan terbang ke sisi Ningki. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Sepuluh menit kemudian, pavilion surga Dao hampir hancur berkeping-keping oleh keajaiban Agung Jenderal Ilahi. Ji Suan Ling, Ji Suan Su, Ji Suan Su, Ji Suan Dao, dan Kaisar Klan Ji lainnya berdiri di reruntuhan, wajah mereka sangat pucat. Selain mereka, semua murid pavilion surga Dao telah mati. Tidak lama kemudian, sembilan lonjakan darah muncul dan berkata serempak, Guru, tidak ada lagi makhluk hidup di sembilan gua surga utama. Ya, Ningki tersenyum. Pandangannya tertuju pada Ji Suan Ling dan yang lainnya. Kenapa kamu tidak membunuh kami? Ji Suan Ling memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Tidak peduli apa, kamu dan aku pernah menjadi guru dan murid. Jaga dirimu baik-baik. Ningki berkata dengan tenang. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan menghilang di tempat bersama semua orang. Suan Ling, apa yang harus kita lakukan? Ji Suan Su memandang Ji Suan Ling dengan ekspresi pucat. Tuan dan murid, ya. Ji Suan Ling tertawa mencela diri sendiri dan mengalihkan pandangannya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi klan Tian Dao. Para tetua telah merasakan akibat dari kesalahan mereka, tapi ini masih jauh dari cukup. Dengan itu, dia menghilang di tempat dalam sekejap. 3.263 Jika aku tidak salah, Suan Ling mungkin sudah tahu bahwa para tetualah yang membuka jalan menuju dunia abadi. Dia mendapat masalah akhir-akhir ini, dan sekarang dia mungkin merasa bersalah. Ji Suan Su menghela nafas dan berhenti. Dia melirik Ji Suan Dao dan Ji Suan Su. Ning Beik Suan terlalu kuat, mustahil bagi kita untuk membalas dendam di dunia abadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ji Suan Dao mengepalkan tangannya. Hanya di alam Sen Luo yang akan ada peluang. Tatapan Ji Suan Su terfokus saat dia melihat kekejauhan. Dunia Luo ilahi. Tapi, bahkan penatua Sudan yang lainnya tidak bisa pergi, jadi bagaimana kita bisa pergi? Ji Suan Su berkata sambil mengerutkan ke Ning. Selalu ada jalan. Selama aku tidak mati, selalu ada peluang. Kata Ji Suan Su. Mereka bertiga saling memandang dan berdiri di reruntuhan selama satu jam penuh sebelum berbalik dan pergi. Mereka tahu bahwa Ning Ki tidak akan meninggalkan sumber daya apapun di pavilion surga Dao untuk mereka, jadi mereka tidak mau repot-repot melihatnya. Aula abadi berongga. Dengan selir suci memimpin, Dong Fang Hao Ji dan yang lainnya duduk di kedua sisi Aula dengan ekspresi serius. Ning Ki telah hilang selama beberapa tahun, dan dalam beberapa tahun ini, situasi di dunia surgawi telah banyak berubah. Keberadaan alam transformasi kuno telah diturunkan dari klan iblis, diikuti oleh master iblis hantu yang sengit. Itu adalah eksistensi langkah ketiga yang sangat menjijikan dengan kekuatan yang menakutkan. Perbatasan pengadilan surgawi kuno dilanggar oleh ras iblis dalam satu hari. Manusia dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya meninggal. Ras iblis hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menaklukkan pengadilan surgawi kuno, kemudian pengadilan surgawi kuno, surga brahma, dan alam abadi lainnya jatuh satu demi satu. Dunia abadi tidak memiliki cara yang baik untuk menghentikan mereka. Dia bisa melakukan perang gerilya dengan iblis. Sekarang, ada iblis kuno yang memimpin pasukan untuk menyerang setiap alam abadi utama. Jika ini terus berlanjut, seluruh alam abadi, selain dunia asal, akan jatuh dalam waktu kurang dari lima tahun. Duan Ying Jun menghela nafas dan berkata, Kita berada di Aula Void Imortal. Para iblis tidak akan bisa menemukan tempat ini. Limohu berkata dengan enteng. Mendengar ini, semua orang menunjukkan senyuman pahit. Mereka mengetahui temperamen Limohu. Hanya ada sedikit orang yang dia sayangi. Kehidupan dan kematian para dewa yang tidak relevan itu secara alami tidak berarti baginya. Semuanya, jika kalian benar-benar tidak bisa menghentikan mereka, kalian hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Setan tidak maha kuasa. Saat ini, banyak makhluk abadi telah melarikan diri ke berbagai wilayah hantu. Alam semesta sangat luas, dan setan tidak bisa. Mungkin melangkah ke setiap sudut dan membunuh mereka semua. Kata permaisuri langit dingin perlahan. Leng Ming, kenapa kita tidak kembali ke Benua Tengah dulu? Wang Lin dan istrinya saling memandang. Benua Tengah. Hampir semua orang di Aula berasal dari Benua Tengah. Itu adalah rumah mereka yang sebenarnya. Saya setuju. Duan Ying Jun mengangguk. Ini. Daois Jiao mengusap kepalanya yang botak. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, dia sebenarnya tidak ingin pergi ke tempat seperti itu. Jika kita pergi ke Benua Tengah, bagaimana jika guru kembali dan tidak dapat menemukan kita? Kenapa bos tidak bisa menemukan kita? Seluruh Void Immortal Hall adalah miliknya. Duan Ying Jun memelototi Daois Jiao. Sebenarnya, jika orang dari planet leluhur itu bertindak, kita mungkin bisa bertarung. Dongfang Hao Ji ragu-ragu sejenak dan menatap Saint Consort Cold Sky. Permaisuri suci, jika kamu pergi dan membujuknya, apakah ada kemungkinan orang itu bertindak? Li Xin duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah mendengar ini, dia segera melihat ke arah perut Saint Consort Cold Sky dan menggelengkan kepalanya. Situasinya berbahaya saat ini, jadi jangan biarkan kakak mengambil risiko apapun. Lagipula, ada bayi di dalam perutnya yang bisa lahir kapan saja. Itu benar. Wang Lin mengangguk dan setuju dengan Li Xin. Ning Hao Tian sudah menghilang, jadi dia tidak ingin terjadi apa-apa pada cicit keduanya. Laporan, sesosok tersandung masuk. Seluruh tubuhnya penuh luka dan darah mengalir keluar. Melihat hal tersebut, Dong Fang Hao Ji berinisiatif untuk menstabilkan lukanya. Lalu dia berkata dengan ekspresi serius, bagaimana kamu bisa terluka? Bukankah saya sudah mengatakan bahwa untuk waktu yang singkat, setiap orang harus tinggal di Void Immortal Hall? Apakah Istana Surgawi tidak akan bergerak? Itu Tuan Muda, sosok itu berbicara dengan lemah. Sosok itu berkata dengan lemah. Namun, begitu dia membuka mulutnya, ekspresi semua orang berubah. Perasaan ketuhanan Li Mo Hu menyebar dan memang tidak menemukan sosok Hu Cheng Xi. Ekspresinya menjadi sangat suram. Selama bertahun-tahun, para petinggi Kuil Dewa Perang semuanya memiliki anak sendiri, dan anak mereka memiliki anak sendiri. Anak-anak kecil ini dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya, jadi mereka tidak kekurangan bakat atau sumber daya budidaya. Mereka adalah para jenius yang menjadi fokus pemeliharaan Kuil Dewa Perang. Ada lebih dari seratus orang. Meskipun mereka tidak setingkat Ning Hao Tian, orang-orang di bawah mereka semua menyebut mereka Tuan Muda. Setelah beberapa saat, semua orang memandang Saint Consort Cold Sky dengan ekspresi serius. Dari murid Kuil Dewa Perang yang terluka parah, mereka mengetahui bahwa tidak hanya ketiga putri Dong Fang Hao Ji dan istrinya, tetapi semua keturunan langsung dan keturunan lainnya telah diam-diam meninggalkan Kuil Abadi Kekosongan dan pergi ke domain Abadi Langia, yang saat ini berada dalam situasi paling berbahaya. Itu adalah tempat yang menjadi fokus klan iblis, dan Raja Iblis Hantu Sengit juga ada di sana. Namun, kelompok orang ini tidak cukup bodoh untuk membuang nyawa mereka. Mereka hanya mencari beberapa anggota klan iblis yang lebih lemah untuk berlatih bersama. Awalnya, seharusnya cukup aman, tapi pada akhirnya, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan tim yang dipimpin oleh klan iblis kuno. Sekarang, mereka semua terjebak di sebuah planet, karena klan iblis kuno berencana bermain kucing dan tikus. Tikus tidak langsung membunuh semua pembudidaya di planet ini. Sebaliknya, dia mengisolasi seluruh planet, sehingga mereka bahkan tidak dapat menggunakan metode untuk kembali ke kuil kekosongan abadi. Murid kuil dewa perang yang terluka parah lebih pintar. Melihat situasinya tidak tepat, dan dia tidak terisolasi di planet ini, dia berisiko terluka parah oleh klan iblis untuk kembali ke kuil kekosongan abadi di saat-saat terakhir. Anak yang tidak berbakti. Li Mingye mengutup dengan suara rendah. Dia bisa dianggap sebagai anggota lama kuil dewa perang, tetapi dibandingkan dengan Dongfang Hao Ji dan yang lainnya, dia kurang berpengalaman. Pada tahun-tahun ini, budidayanya telah mencapai alam abadi emas, tetapi di klan iblis, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai umpan meriam. Kini, putra satu-satunya terjebak di planet itu. Mengetahui bahwa dia akan mati, dia sangat marah. Aku tidak akan menyelamatkannya. Dongfang Hao Ji memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan kuil abadi kekosongan, mustahil untuk menyelamatkan orang-orang itu dari tangan klan iblis alam transformasi kuno. Suami. Mata Dongfang Yuluo memerah saat dia menatapnya. Dia juga tahu bahwa pada dasarnya mustahil menyelamatkan orang-orang kecil itu. Tetapi, mungkinkah dia membiarkan mereka mati di tangan klan iblis? Memikirkan hal ini, Dongfang Yuluo tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah selir suci langit dingin dengan tatapan memohon di matanya. Aku akan pergi ke sekte pedang misterius. Selir suci langit dingin berdiri. Saat dia berdiri, perutnya menjadi lebih jelas. Jika lelaki tua berbaju hijau itu mau membantu, mereka mungkin punya kesempatan untuk hidup. Wang Lin mengangguk. Leng Ning, duduklah. Aku akan melakukan perjalanan sendiri. Ning Ki memimpin kaisar putih dan yang lainnya Kaola. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di sebelah selir suci langit dingin. Dia menatap perutnya dengan tatapan lembut. Yang mulia. 3264. Si kecil di perutmu masih belum mau keluar. Ning Ki mengusap perut selir suci dan terkekeh. Selir suci memandangnya dengan malu-malu dan kemudian dengan serius berkata, orang-orang kecil itu terjebak di alam surga Wilangya. Apakah suami percaya diri? Jika tidak, mungkin kita bisa meminta bantuan pak tua itu. Tidak perlu, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Ning Ki tersenyum. Dia memiliki jimat surga dan bisa tiba dalam sekejap. Melihat Ning Ki sangat percaya diri, semua orang menghela nafas lega di dalam hati mereka. Kakek, nenek, lihat siapa yang ku bawa kembali. Ning Ki tiba-tiba memandang Wang Lin dan istrinya. Sambil berpikir, sosok muncul di samping Ning Ki. Itu adalah seorang wanita dalam gaun istana. Ini. Semua orang menatap Wang Muting dengan heran, tidak tahu siapa dia. Namun, mata Wang Lin dan Fei Yu Ting langsung menjadi merah. Mereka saling memandang dengan tidak percaya, lalu dengan cepat berjalan ke arah Wang Muting dan mengulurkan tangan mereka yang gemetar. Ayah, ibu, putrimu tidak berbakti. Wang Muting dengan penuh semangat memegang tangan kedua tetua itu. Pada saat ini, UER kecil dan Zuo Linger juga memberitahu semua orang bahwa Wang Muting adalah ibu Ning Ki. Oh tidak, oh tidak. Duan Ying Jun dengan penuh semangat memandang Wang Muting. Ekspresi selir suci sedikit berubah, menjadi sedikit tidak stabil. Dia memandang Ning Ki dengan ketakutan, dan Ning Ki kebetulan melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, jangan takut, sifat ibu sangat baik. Tidak sulit bergaul dengannya. Baru pada saat itulah selir suci merasa sedikit lega dan menatap Wang Muting dengan rasa ingin tahu. Setelah minum secangkir teh, Wang Muting dan Wang Lin akhirnya selesai berbicara. Tatapan mereka menyapu dan tertuju pada selir suci. Ibu mertua. Dimanapun, hubungan antara menantu perempuan dan ibu mertua selalu terasa istimewa. Meskipun selir suci adalah wanita yang kuat, melihat Wang Muting untuk pertama kalinya masih membuatnya sedikit gugup. Kamu sangat baik. Terima kasih telah merawat Bei Suan selama ini. Kembali ke benua tengah, Bei Suan mengatakan kamu menyelamatkannya beberapa kali. Wang Muting tersenyum dan mengangguk. Mengapa kamu membicarakan masa lalu dengan ibu? Permaisuri suci diam-diam mencubit Ningki. Faktanya, dia sangat takut jika orang lain mengetahui bahwa dia pernah menjadi selir suci Kerajaan Macan Putih. Meskipun tidak pernah terjadi apa-apa antara dia dan Kaisar Kerajaan Macan Putih, masih mudah bagi orang lain untuk mencelanya. Nona Li Xin, Bei Suan telah memberitahuku tentang situasimu. Wang Muting tersenyum pada Li Xin. Ada apa denganku? Li Xin menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Selain beberapa orang, Dongfang Hauji dan yang lainnya tidak mengetahui tentang hubungan antara Ningki dan Li Xin. Wang Muting terkikik dan berkata, Karena aku kembali kali ini, mari selesaikan masalahmu juga. Ibu, kalian lanjutkan ngobrol. Aku akan jalan-jalan dulu. Begitu suara Ningki turun, sosoknya menghilang di tempat. Saya ingin pergi dan mengalaminya bersama bos. Anda pergi begitu cepat. Duan Ying Jun menghela nafas. Wilayah abadi Langya. 80 hingga 90 persen planet telah ditempati oleh ras iblis. Tempat-tempat yang awalnya penuh dengan ki abadi kini dipenuhi dengan api iblis. Dewa dan manusia yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi makhluk iblis yang kehilangan akal, hidup seperti mayat berjalan di planet ini. Bintang Aliran Bayangan. Planet Tingkat 7. Ada Dewa Primordial yang menjaga tempat itu, tetapi Dewa Primordial itu semuanya telah melarikan diri ke alam hantu karena invasi ras iblis. Sekarang, makhluk terkuat di Shadow Stream Star hanyalah Dewa Surgawi, dan mereka bahkan bukan umpan meriam di depan pasukan ras iblis. Sekte Taeksu, yang dulunya merupakan sekte terkuat di Shadow Stream Star, telah lama hancur menjadi reruntuhan. Sekarang, ada puluhan ribu Dewa yang menempati tempat itu. Budidaya para Dewa ini berkisar dari manusia abadi hingga Dewa Surgawi. Satu-satunya kesamaan adalah mereka semua dalam keadaan menyedihkan dan berlumuran darah. Beberapa dari mereka dianggap jenius, beberapa telah terkenal selama bertahun-tahun, dan beberapa bahkan menjadi pemimpin suatu sekte. Dia adalah pemimpin sekte tertentu, tetapi pada saat ini, semua orang terjebak di planet Aliran Bayangan, menjadi mainan iblis. Nona Lingsuan, akankah para senior kuil Dewa Perang datang untuk menyelamatkan kita? Di tengah puluhan ribu orang, sekelompok orang dikepung oleh kerumunan. Tatapan penuh harapan tertuju pada mereka. Dewa Surgawi tahap awal memandang salah satu wanita dan bertanya dengan suara rendah. Dongfang Lingsuan, putri sulung Dongfang Hao Ji dan istrinya. Selain dia, Dongfang Peyer dan Dongfang Leksin juga hadir. Ada juga ratusan anak anggota tingkat tinggi lainnya. Tapi sekarang, mereka menyesal telah menyelinap keluar dari kuil void abadi dan berakhir seperti ini. Ayahku juga bukan tandingan ras iblis alam transformasi kuno. Tapi sekarang, ras iblis ingin bermain bersama kami. Setiap beberapa hari, mereka mengirim sekelompok ras iblis untuk membunuh kami. Kami tidak akan mati untuk saat ini. Selama kita masih hidup, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Kata Timur Lingsuan dengan tenang. Pada saat ini, sesosok tubuh diam-diam muncul di antara kerumunan. Tapi semua orang sangat lelah, dan mereka harus waspada terhadap serangan ras iblis, jadi tidak ada yang memperhatikan penampilan Ningki. Kelompok anak kecil ini masih hidup. Ningki tersenyum dan segera menghela nafas lega. Karena ayahmu bukan tandingan ras iblis di alam transformasi kuno, mengapa kamu mengambil risiko datang ke wilayah surga wilangnya? Kali ini, kita dikepung oleh ras iblis. Jangan bilang kalau kamu lah yang membocorkan rahasia itu. Berita, saya mendengar bahwa Anda membiarkan Demon Rache masuk. Seseorang berkata dengan nada yang aneh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka memandang Dongfang Lingsuan dan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Jika itu terjadi beberapa tahun yang lalu, mereka pasti akan membantahnya. Namun selama bertahun-tahun, dengan menurunnya perbatasan pengadilan surgawi kuno, dan semakin banyak domain surgawi jatuh ke tangan ras iblis, kuil dewa perang juga tidak muncul. Sebaliknya, kehadiran mereka sangat rendah, dan Ningki tidak muncul. Ada banyak teori konspirasi di All Heavens Forum. Konspirasi ini sekali lagi menuding klan abadi kuno dan kuil dewa perang yang diketahui terkait dengan klan abadi kuno. Kalian tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika bukan karena Anda, kami bahkan tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Kalian masih bisa pergi. Mari kita lihat bagaimana kita bisa pergi. Berhentilah berdebat. Lihat waktunya, ras iblis akan datang. Sebaiknya kita bersiap-siap. Hu Chengzi mengenakan jubah ungu dan memegang kocokan ekor kuda. Dia tampak seperti versi lebih kecil dari Li Mohu. Saat ini, dia menunjukkan ketenangan yang jauh lebih dari orang biasa. Latihan berkelanjutan Mohu dengannya memang efektif. Ada sedikit senyuman di mata Ningki. Dia tidak berencana untuk muncul. Dia ingin melihat bagaimana Dongfanglingsuan dan yang lainnya akan menghadapi situasi ini. Hei, kenapa kamu terlihat begitu asing? Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Seorang Earth Immortal akhirnya menyadari Ningki dan maju ke depan dengan rasa ingin tahu. Ada begitu banyak kultifator di sini, wajar jika Anda belum pernah melihat saya sebelumnya. Ningki tersenyum. 3.265 Mengaum Raungan keras datang dari segala arah, dan kemudian tanah mulai bergetar seolah-olah ada raksasa yang bergerak ke arah mereka. Menilai dari momentum ini, saya khawatir kita akan hancur. Bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan kultifator? Saya Sunemite, dan saya cukup mahir dalam seni membaca wajah. Saya dapat melihat bahwa dahi Anda adalah penuh dan aura umumu meningkat, jadi kamu seharusnya tidak mengalami bencana seperti itu dalam hidupmu. Earth Immortal menggelengkan kepalanya ketika dia melihat keributan itu, dan dia mengabaikan hidup dan mati dengan santai. Dia kemudian memandang Ningki dan tersenyum. Lihat ke atas. Ningki menunjuk ke langit. Sunemite sedikit terkejut. Dia mendonga dan melihat singgah sana besar tiba-tiba turun dari langit. Panjangnya puluhan kilometer, dan seorang lelaki yang sangat jelek duduk di tengah-tengah tahta. Badannya sebesar gajah, namun kepalanya seperti kacang hijau, seolah tidak berkepala. Iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekeliling tahta, dan mereka memancarkan aura iblis yang mengerikan dan asap hitam. Itu adalah iblis dari alam transformasi kuno. Kudengar dia adalah seorang kultifator dari suku hantu ganas. Aku khawatir dia lelah bermain dan bersiap untuk membunuh kita. Sunemite menatap iblis alam transformasi kuno dengan tatapan suram. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini merasa putus asa ketika mereka melihat tahta. Namun, mereka tidak berniat menyerah, dan mereka masih bersiap sepenuhnya untuk menyambut iblis yang menyerbu dari segala arah. Hehehe, Tuyin, jarang sekali kamu melewati area di bawah yurisdiksiku. Apapun yang terjadi, aku harus membiarkanmu menikmati pertunjukannya. Orang yang berbicara adalah iblis jelek yang berada di tengah tahta. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Sosok itu berukuran sama dengannya, dan juga sangat jelek. Ia hanya memiliki kepala dan tidak memiliki tubuh. Ini mengingatkan Ningki pada Tugui, yang dia bunuh di pagoda Star. Orang itu juga berasal dari suku hantu ganas. Orang yang keluar mungkin adalah saudara laki-laki Tuyin. Kalau tidak, bagaimana mereka berdua bisa begitu jelek? Zesi, mereka hanyalah sekelompok semut surga abadi. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai pertunjukan? Aku hanya perlu menghela nafas, dan mereka semua akan mati. Tuyin tersenyum aneh. Meskipun Dongfang Lingxuan dan yang lainnya marah, mereka tahu apa yang dikatakannya benar. Dengan kultivasi mereka, mereka bahkan tidak bisa menahan nafas. Itu tidak sama. Ada lebih dari seratus anak kecil di sini, dan mereka adalah kultivator dari Kuil Dewa Perang. Kudengar kakakmu dibunuh oleh Ningbeixuan dari Kuil Dewa Perang. Dia si tersenyum. Mereka benar-benar mengetahui identitas kita. Dongfang Lingxuan dan yang lainnya saling berpandangan dengan kaget. Apa, seorang kultivator dari Kuil Wargot? Tuyin segera menjadi bersemangat. Setelah beberapa nafas, setelah perkenalan Zesi, dia mengeluarkan serangkaian tawa yang aneh. Pandangannya tertuju pada Dongfang Lingxuan dan yang lainnya. Matanya yang menakutkan dan dingin segera membuat mereka merinding. Tidak hanya itu, tapi aku juga sengaja melepaskan seorang anak kecil. Menurut apa yang aku tahu, kelompok penggarap dari Kuil Dewa Perang ini memiliki metode khusus yang memungkinkan mereka untuk langsung menghilang dan kembali ke sekte mereka. Bahkan kami transformasi kuno penggarap alam tidak dapat melacaknya, dan kami hanya dapat menggunakan teknik terlarang untuk mengisolasi mereka. Si kecil harus membawakan kita sekelompok besar penggarap dari Kuil Dewa Perang. Saat itu, kami bisa menginterogasi mereka secara perlahan dan mencari tahu caranya. Bagaimana menurutmu? Jersey tertawa. Mata Tuyin menjadi semakin cerah. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah merendahkan suara saat berbicara. Suara mereka seperti guntur yang bergemuruh di awan, dan Dewa di bawah secara alami dapat mendengarnya dengan jelas. Sepertinya Kuil Dewa Perang benar-benar tidak ada hubungannya dengan ras iblis. Semua orang berpikir sendiri. Pada saat ini, suara gemuruh dari segala arah menjadi semakin keras, dan frekuensi guncangan tanah pun meningkat. Titik-titik hitam muncul di empat arah yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian, semua orang melihat siapa mereka. Mereka adalah empat ekor sapi. Mereka bukan sapi biasa. Tubuh mereka terbungkus asap hitam, dan tubuh mereka sangat besar. Tingginya 30 meter, dan aura mereka berada di sekitar level Golden Immortal. Mereka jauh lebih kuat dari Dongfanglingsuan dan yang lainnya. Semua orang sudah putus asa. Ketika mereka melihat keempat sapi iblis yang menakutkan ini, semangat juang terakhir yang mereka miliki menghilang. Hanya dalam beberapa menit, beberapa dari mereka akan maju dan menghancurkan puluhan ribu dewa. Ini adalah sikap ras iblis terhadap dewa. Kejam, memalukan, dan menyiksa. Semuanya, meskipun kita mati, kita tidak bisa mati sia-sia. Jika kita bisa bergabung dan membunuh salah satu sapi ini, itu akan menjadi kekuatan terakhir kita untuk perang ini. Dongfanglingsuan membubung ke langit, dan dua adik perempuannya mengikuti dari belakang. Murid-murid kuil dewa perang yang tersisa saling memandang dan terbang ke sisi Dongfanglingsuan, berteriak serempak, lawan. Bertarung. 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 Orang-orang abadi yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung merasakan darah mereka mendidih lagi. Mereka terbang ke udara dan menatap keempat banteng iblis itu dengan mata yang kejam dan kejam yang tampak seolah-olah mereka sedang menghadapi kematian dengan tenang. Lihatlah betapa bersemangatnya anak-anak kecil ini. Zesi terkekeh. Ratusan ribu iblis yang berdiri di tepi tahta tertawa terbahak-bahak. Keempat ekor sapi itu hendak menyerbu kerumunan. Ningki baru saja hendak bergerak ketika dia melihat ke langit dengan ekspresi terkejut. Ambil ini. Raungan panjang bergema. Pada saat yang sama, tongkat emas muncul dari udara tipis dan menghantam tahta dengan keras. Tidak hanya Tuyin dan Zesi di alam transformasi kuno awal yang tercengang, namun ratusan ribu iblis yang mereka bawa juga langsung dimusnahkan. Dengan pemikiran Ningki, keempat sapi itu jatuh ke tanah dan mati. Lalu, dia menatap ke langit dengan senyuman tipis. Wukong mengenakan rantai emas dan mahkota bulu burung finiks berwarna ungu kemasan. Dia berdiri di langit seperti dewa perang yang turun dari surga. Siapa kamu? Tuyin dan Zesi memandang monyet itu dengan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Kekuatan Wukong sebanding dengan alam transformasi kuno tingkat menengah. Tapi bukankah keluarga Tiandao, satu-satunya alam transformasi kuno di dunia surgawi, sudah lama bersembunyi. Para pembudidaya ras surgawi di bawah juga tercengang dengan kejadian ini. Kemudian, Dongfang Ling Suan, Hu Cheng Zi, dan yang lainnya berteriak kaget. Saudara monyet. Paman Wukong. Apa? Jadi itu adalah bala bantuan dari kuil dewa perang. Itu benar. Aku ingat sekarang. Ini adalah murid langsung senior B. Suan. Saat itu, dia memberi pelajaran kepada iblis di perbatasan pengadilan surgawi kuno. Aku tidak menyangka dia begitu kuat sehingga bahkan para iblis di alam transformasi kuno pun tidak bisa menandinginya. Dengan satu serangan, ratusan ribu iblis dimusnahkan, dan bahkan tafta pun dihancurkan. Kedua transformasi kuno itu iblis alam sepertinya juga terluka. Semua orang sangat bersemangat. Para pembudidaya ras surgawi, yang mengira mereka akan mati dan tidak berminat untuk memulai siaran langsung, mengeluarkan jimat semua surga mereka dan memulai siaran langsung. 3.266 Tuyin dan Zesi sangat marah ketika mendengar kata-kata arogan Wukong. Sebagai ahli alam transformasi kuno dari suku hantu ganas, kapan mereka menderita penghinaan seperti itu? Namun, kekuatan serangan staff itu terlalu mengerikan. Itu telah melukai mereka berdua dan membunuh ratusan ribu setan. Alhasil, keduanya tak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir panjang. Platform streaming langsung seluruh surga. Sejak invasi ras iblis, sebagian besar siaran langsung telah diubah menjadi siaran langsung medan perang, menyiarkan adegan perlawanan terhadap ras iblis. Meski konten streamingnya monoton, namun jumlah penggunanya terus bertambah. Hanya melalui platform streaming seseorang dapat melihat secara objektif situasi terkini di dunia abadi. Eh, ruang streaming ini agak aneh. Keduanya adalah iblis alam transformasi kuno, kan? Dengan penampilan jelek seperti itu, dia pasti berasal dari suku hantu yang ganas. Xingyuei baru saja keluar dari ruang siaran langsung. Ruang siaran langsung itu telah ditutup karena pemilik ruang siaran langsung telah dibunuh oleh klan iblis. Segera setelah itu, dia menemukan ruang siaran langsung di shadow stream. Itu senior dari klan iblis. Dia benar-benar mampu melawan dua ahli realem transformasi kuno. Tidak lama kemudian, semakin banyak pengguna yang berdatangan. Ada yang mengenali identitas Tuyin dan Goku, dan ada pula yang mengenali identitas Goku. Jadi itu muridnya. Xingyuei memiliki tatapan yang rumit di matanya. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Wukong berbicara lagi. Meskipun kultifasimu kuat, domain abadi langia ini telah lama ditempati oleh klan iblisku. Tidak lama kemudian, Raja Iblis Hantu Sengit akan datang ke sini secara pribadi. Menurutku lebih baik kamu melarikan diri dulu. Zesi tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ada sedikit nada mengejek dalam nada suaranya seolah dia tidak takut. Kalau begitu aku tidak akan menyianyiakan nafasku bersamamu. Goku tertawa panjang dan mengayunkan tongkatnya ke arah mereka berdua. Makan tongkat kakek. Mari kita bekerja sama untuk memblokirnya. Selama kita bisa mengulur waktu, kita akan bisa menunggu Fierce Ghost Demon Lord. Zesi segera mengirimkan suaranya. Tuyin menganggup pelan. Aura keduanya terus meningkat, dan nyala api iblis mengembun menjadi satu. Mereka berencana mundur untuk maju. Pertama-tama mereka akan menolak tongkat Wukong sebelum mempertimbangkan hal lain. Ledakan. Tongkat emas di tangan Wukong langsung menjadi berkali-kali lipat lebih besar, dan dengan keras membombardir perisai pertahanan yang mereka berdua lemparkan. Saat berikutnya, perisai pertahanannya hancur. Tongkat itu mendarat tepat di kepala kedua pria itu. Bagaimana ini mungkin? Keduanya menata pemandangan ini dengan mulut ternganga. Sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. Bang! Tubuh Jasmani Tuyin dan Zesi diledakkan oleh tongkat ini, dan bahkan jiwa dewa mereka tidak berhasil melarikan diri karena mereka berdua mati di bawah tongkat itu. Saat penonton di ruang siaran langsung melihat adegan ini, ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Kemudian, mereka segera memberitahu semua teman dan keluarganya. Semakin banyak pengguna yang masuk ke ruang siaran langsung, dan forum seluruh surga langsung dipenuhi dengan ribuan postingan tentang pertempuran ini. Kabar baik! Dua transformasi kuno dari suku hantu jahat bukanlah tandingan senior abadi kita. Dimensi surgawi sudah berada dalam situasi genting. Sekarang Wukong tiba-tiba muncul dan memusnahkan dua iblis realem transformasi kuno sekaligus, hal itu langsung menyebabkan gelombang besar muncul di dimensi surgawi yang seperti genangan air. Setelah Wukong membunuh Tuyin dan Zesi, dia menghancurkan mantra pembatas keduanya dengan tongkatnya. Dongfang Ling Suan dan yang lainnya segera maju. Kalian anak-anak kecil, kenapa kalian lari seperti ini? Di mana tuanku? Wukong menyeringai. Dongfang Ling Suan dan yang lainnya segera menunjukkan sedikit rasa malu di wajah mereka. Jika Goku tidak tiba tepat waktu hari ini, mereka semua mungkin sudah mati di sini. Paman Baik Suan belum kembali. Kata Timur Ling Suan. Dia belum kembali. Wukong menggaruk telinga dan pipinya beberapa saat, lalu langsung berkata, iblis akan segera datang. Kalian kembali ke Void Immortal Hall dulu. Bagaimana denganmu? Hu Cheng Zee buru-buru berkata. Aku, mari kita bunuh lebih banyak iblis terlebih dahulu. Wukong tersenyum. Baiklah, kalau begitu ayo kembali dulu. Tuan dan yang lainnya pasti sudah tahu tentang ini. Hu Cheng Zee menganggup dan memandang Timur Ling Suan. Saat semua orang hendak kembali ke Void Immortal Hall, sebuah suara terdengar entah dari mana. Kemudian, mantra pembatas lainnya jatuh dari atas, mengisolasi semua orang dari dunia luar. Kamu ingin pergi setelah membunuh dua ahli realem transformasi kuno suku hantu jahatku? Bagaimana bisa ada barang murah di dunia ini? Segumpal daging besar muncul di atas semua orang. Ada banyak sekali wajah di bola daging ini. Beberapa dari wajah ini tampak seperti laki-laki, dan beberapa tampak seperti perempuan. Tanpa kecuali, mata mereka semua terbuka dan menatap Wukong dan yang lainnya dengan mata mengejek. Raja Iblis Hantu Jahat. Ekspresi semua orang berubah drastis. Jejak keseriusan muncul di mata Wukong. Platform siaran langsung All Heavens segera menjadi gempar. Raja Iblis Hantu Jahat sebenarnya datang ke sini secara pribadi. Wukong Senior ini mungkin akan jatuh. Sayang sekali umat manusia kita akhirnya membaik. Huh. Iblis dari suku hantu jahat semuanya terlihat sangat jelek. Jika keadaan pikiran seseorang tidak stabil, mereka akan kehilangan keinginan untuk bertarung ketika melihat penampilan mereka. Aku akan mematahkan mantra pembatasnya. Kalian duluan. Jangan ragu-ragu. Suara Wukong terdengar di telinga Dongfanglingsuan dan yang lainnya. Kemudian, dia meraung dan mengayunkan tongkatnya ke arah mantra pembatas. Wajah Raja Iblis Hantu Jahat yang tak terhitung jumlahnya memandang Wukong dengan mengejek dan tidak bergerak. Bang. Tongkat Wukong mendarat pada mantra pembatas. Bukan hanya tidak pecah, tapi serangan balik yang besar kembali ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti bola meriam, menghantam tanah dengan keras. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka sudah tahu bahwa mereka mungkin akan mati hari ini. Of. Wukong merangkak keluar dari tanah dan mengeluarkan seteguk lumpur. Dia melayang ke udara dalam keadaan yang agak menyedihkan dan menatap Raja Iblis Hantu Jahat. Bakatmu tidak buruk. Aku ingat kamu. Sebelum aku turun, kamu hanyalah seekor monyet kecil yang bahkan belum mencapai alam kaisar. Aku tidak menyangka kamu akan mencapai tahap tengah alam transformasi kuno dengan cara seperti itu. Waktu singkat. Peluang apa yang Anda dapatkan? Raja Iblis Hantu Jahat tidak terburu-buru membunuh Wukong. Dia sepertinya penasaran bagaimana perkembangan budidaya Wukong begitu cepat. Saya dilahirkan dengan bakat luar biasa. Kesempatan apa yang saya butuhkan? Apa menurutmu aku sama jeleknya denganmu? Wukong menyeringai. Baik itu para penggarap abadi yang hadir atau para penggarap dari semua sisi yang melihat pemandangan ini melalui siaran langsung, mereka semua merasakan sedikit kekaguman pada Wukong. Dalam keadaan seperti itu, dia masih berani menghina Raja Iblis Hantu Jahat. Mungkin tidak banyak orang di dunia abadi yang memiliki keberanian seperti itu. Kau tidak ingin mengatakannya? Tidak apa-apa. Saya melihat Anda sangat peduli dengan orang-orang kecil ini. Mengapa saya tidak menelannya satu persatu di depan Anda terlebih dahulu? Jika saatnya tiba, Anda harus berinisiatif memberi tahu saya. Raja Iblis Hantu Jahat tersenyum. Sambil berpikir, tubuh mungil Huchengzi tiba-tiba terbang tak terkendali ke arah Raja Iblis Hantu Jahat. 3267. Turunkan dia. Wukong meraung dan menyerang lagi dengan tongkatnya. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari tubuh Raja Iblis yang seperti bakso dan menamparkan Wukong ke tanah seolah-olah dia adalah seekor lalat. Yang abadi tidak bisa berkata-kata saat mereka menyaksikan adegan yang terjadi di streaming langsung. Jejak ketakutan terlihat di mata mereka. Setan seperti itu. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Kamu bukan tandinganku. Kesenjangan antara transformasi kuno dan ranah Daukueri bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Raja Iblis terkekeh. Apakah begitu? Dia mungkin adalah seorang kultifator Daukueri Ying yang sempurna di kehidupan sebelumnya. Bisakah Anda bayangkan tingkat itu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Rekan Tao, itu kamu. Sunet Takeshi memandang Ningki, tercengang. Makhluk abadi di dekatnya juga melihat ke arah dengan ekspresi bingung. Siapa itu? Jangan bilang dia takut setengah mati. Di bawah tatapan takjub orang banyak, Ningki melangkah ke udara. Dengan setiap langkah, auranya meroket. Ketika dia mencapai ketinggian yang sama dengan Raja Iblis Hantu Sengit, Istana Surgawi Penekan Raka muncul di belakangnya. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Dongfang Lingsuan dan yang lainnya, tetapi juga para dewa dari berbagai alam yang menyaksikan pertempuran melalui saluran siaran langsung. Mereka sangat terkejut. Istana Kekosongan Abadi. Dongfang Hao Ji dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Ningki. Mereka telah mencari Ningki di siaran langsung, tetapi tidak ada jejaknya. Mereka mengira Ningki belum tiba di shadow stream planet. Jangan khawatir, Tuan Muda sangat kuat sekarang. Bahkan Raja Iblis penghancur surga bukanlah tandingannya. Yue kecil berkata dengan percaya diri. Benar-benar. Mata Limohu berkilat curiga. Kakak Mohu, meskipun kamu telah berkultivasi dengan sangat keras, kamu masih sedikit lebih lambat dari Tuan Muda. Yue kecil tersenyum. Limohu menganggup tanpa komitmen, lalu melihat siaran langsung tanpa ekspresi. Ah siapa rekan Taoisme ini? Sune Takeshi memandang Ningki, tercengang. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa kultifasi Ningki sangat menakutkan. Dalam hal aura, dia telah sepenuhnya menghancurkan Raja Iblis. Istana Abadi. Raja Iblis hantu ganas menghirup udara dingin. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang seperti bakso semuanya terkejut. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu di alam abadi? Kekuatan seperti itu sudah sebanding dengan Raja Iblis penghancur surga. Itu Paman Beik Suan. Dongfang Ling Suan berteriak kaget. Beik Suan. Ning Beik Suan. Pada saat ini, Goku juga turun dari tanah dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, pandangannya tertuju pada Ningki, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Ning Beik Suan. Dewa di mana-mana akhirnya mengenali Ningki dari adegan di ruang siaran langsung. Mereka sangat terkejut. Ningki baru menghilang selama beberapa tahun, dan ketika dia muncul kembali, budidayanya bahkan lebih dalam dari keberadaan langkah ketiga seperti Vierse Ghost Demon Master. Bintang Leluhur. Sekte Suan Jian. Orang tua berjubah hijau dan Raja Qin Guang Wang duduk bersama. Ada juga All Heaven Talisman di depan mereka, dan mereka menyiarkan pertempuran di Shadow Stream Planet. Istana abadi ini. Raja Qin Guang menarik nafas dalam-dalam dan memandang ke arah sesepuh berjubah hijau. Apakah kamu mengenalinya? Penatua berjubah hijau memiliki ekspresi kusam yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar suara Raja Qin Guang, dan dia hanya menatap pemandangan di depannya. Matanya tertuju pada istana abadi di belakang Ningki, dan ada sedikit ketidakpercayaan, keterkejutan, keterkejutan, ketakutan, dan segala macam emosi rumit lainnya di matanya. Sepertinya kamu mengenalinya. Bukankah ini istana abadi Kaisar Ilahi Beisuan? Anda secara pribadi mengatakan kepada saya bahwa anak ini tidak mungkin merupakan reinkarnasi Kaisar Ilahi. Apa yang kamu katakan sekarang? Raja Qin Guang berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin guru bisa bereinkarnasi? Dia tidak mungkin mati. Tetua berjubah hijau itu bergumam pada dirinya sendiri. King Feng, meskipun Kaisar Ilahi Beisuan sangat kuat, apakah kamu benar-benar tidak mengetahui situasi di dunia Shen Luo? Ada banyak sekali orang yang lebih kuat dari Kaisar Ilahi Beisuan. Mungkin Kaisar Ilahi Beisuan menghadapi musuh yang kuat, dan setelah dia meninggal, dia bereinkarnasi ke dunia dewa dan mencoba untuk kembali. Raja Qin Guang menghela nafas. Kamu, bisakah kamu melakukan perjalanan untukku? Kata tetua berjubah hijau dengan suara rendah. Kini, dia tidak lagi memasang ekspresi misterius di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak seperti siswa yang melakukan kesalahan dan hendak menemui dekan. Oke, aku akan pergi ke sana untukmu. Qin Guang Wang menganggupkan kepalanya. Sosoknya bergerak dan menghilang di tempat. Penatua berjubah hijau melihat wajah Ningki di ruang siaran langsung, dan sebuah wajah tiba-tiba muncul di benaknya. Lambat laun, kedua wajah itu saling tumpang tindih. Meski penampilannya berbeda, sikapnya sama persis. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Kamu sage agung dari klan abadi kuno yang manakah? Raja iblis hantu yang sengit menatap Ningki, pikirannya berpacu, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ketika dia melihat istana abadi di belakang Ningki, dia kehilangan keinginan untuk bertarung. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan. Hu Chengzi segera melarikan diri dari kendali Fierce Ghost Demon Lord dan terbang ke sisinya. Hampir saja. Hu Chengzi menepuk dadanya, lalu memelupahan Ningki dan memperlihatkan separuh kepalanya. Dia berteriak pada Fierce Ghost Demon Lord, monster jelek, kamu mati. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kamu bisa lari sebentar, tapi bisakah kamu lari selamanya? Ningki tersenyum. Aku akui kamu sangat kuat, tapi mata guru iblis hantu yang sengit bersinar dengan sedikit kecemerlangan, guru iblis yang mengalahkan surga akan mampu mengambil langkah keempat dalam beberapa hari. Pada saat itu, bahkan seratus kamu tidak akan menjadi lawannya. Dunia surgawi sudah tidak ada harapan. Jika kamu mau mengandalkan klanku, kamu pasti akan menjadi eksistensi yang berada di atas jutaan orang dan menikmati kejayaan dan kemegahan bersama klanku. Tanda seru-tanda seru petik 2. Langkah keempat. Ketika para dewa mendengar ini, mereka terkejut. Jika Ningki tidak muncul, tidak akan ada keberadaan langkah ketiga di dunia surgawi. Tapi sekarang, Raja Iblis Surga dari klan iblis hendak menerobos ke langkah keempat. Keberadaan seperti itu mungkin bisa menghancurkan dunia surgawi saat ini sendirian. Raja Iblis Hantu Yang Sengit. Akankah Ningbeixuan bergabung dengan perlombaan iblis? Selama perang iblis abadi yang pertama, dunia surgawi kalah telak karena klan abadi kuno tiba-tiba bergabung dengan ras iblis. Jika bukan karena keluarga Tiandao, dunia surgawi akan didominasi oleh ras iblis. Apakah kamu bodoh? Bagaimana senior Beixuan bisa bergabung dengan Demon Rache? Dan Anda masih berbicara tentang keluarga Tiandao. Di mana mereka sekarang? Apakah kamu melihat siapa yang membantuku menunggu? Abaikan orang bodoh ini. Apakah kamu mencoba merekrutku? Ningki tersenyum. Aku hanya memberimu jalan menuju surga. Kata Raja Iblis Hantu Sengit dengan lembut. Tidak perlu. Aku punya jalanku sendiri. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sampai jumpa lain waktu. 3268. Tetaplah di sini. Ningki terkekeh, dan pasukan khusus segera mengepung Raja Iblis Hantu Sengit. Formasi yang berhasil dia gunakan perlahan-lahan memudar. Apa yang sedang terjadi? Anda dapat mengontrol waktu. Raja Iblis Hantu ganas tercengang. Yang menjawabnya adalah tabrakan mengerikan dari Istana Abadi penekan neraka. Ledakan. Tubuh jelek Raja Iblis Hantu ganas langsung meledak, berubah menjadi hujan darah. Mati. Raja Iblis Hantu jahat sudah mati. Di depan jimat surgawi ada wajah-wajah yang tercengang. Namun, wajah-wajah itu segera dipenuhi ekstasi. Eksistensi terkuat dari ras Iblis sudah mati. Selama Ningki ada di sana, ras Iblis yang tersisa di dunia abadi tidak lagi menjadi ancaman. Ada harapan bagi dunia abadi. Memang, basis kultivasi saya masih sedikit kurang. Terhadap keberadaan pada level yang sama, kemampuan pengendalian waktu rahmat ilahi hanya sedikit efektif. Ningki berpikir dalam hati. Jika itu orang lain, kekuatan itu akan berubah menjadi kecebong kecil. Namun, ketika digunakan pada Fierce Ghost Demon Lord, itu hanya bisa mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Menguasai. Wukong terbang ke depan Ningki dan membungkuk hormat. Tidak buruk. Ini baru beberapa tahun, tapi kamu sudah menembus tahap tengah dari alam transformasi kuno. Sepertinya tidak akan lama lagi kamu benar-benar dapat mengambil langkah ketiga. Ningki tertawa. Jejak rasa bangga muncul di mata Wukong, tapi segera setelah itu, dia berkata dengan rasa malu, dibandingkan dengan guru, saya jauh lebih rendah. Kultifasinya awalnya lebih kuat dari Ningki, tapi sekarang dia sangat berbeda dari Ningki. Master Iblis Hantu Sengit yang dapat dengan mudah menekannya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Ningki. Dongfang Lingxuan dan yang lainnya juga datang untuk menyambutnya. Beberapa dari mereka belum pernah melihat Ningki sejak mereka lahir, jadi mereka memandang Ningki dengan rasa ingin tahu dan kagum. Kalian benar-benar mengkhawatirkan. Kembalilah dan terima hukumanmu. Ningki tertawa. Terima kasih, Paman Beikxuan. Dongfang Lingxuan menangkupkan tangannya karena malu. Tidak lama kemudian, mereka membawa sisa keajaiban kuil dewa pertempuran kembali ke aolah keabadian. Hanya Hu Chengzi yang tidak kembali. Kenapa kamu tidak kembali? Ningki tertawa. Tuan akan memukul pantatku. Hu Cheng memandang Ningki dengan memohon. Baiklah, ikuti aku untuk saat ini. Ningki tersenyum dan menepuk kepala kecilnya. Mendengar ini, ekspresi kegembiraan muncul di mata Hu Cheng. Dengan Ningki sebagai pendukungnya, dia seharusnya bisa lolos dari musibah ini. Mereka tidak tahu bahwa di istana abadi kosong, Limohu melihat Hu Cheng menempel di sisi Ningki. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Itu akan menjadi hukuman yang sangat berat. Saat itu, banyak saluran siaran langsung yang masih buka. Para penggarap abadi di shadow stream planet semuanya memandang Ningki dengan rasa hormat, kekaguman, dan kekaguman. Pikiran Ningki bergerak sedikit, dan matanya tertuju pada jimat surga milik salah satu praktisi. Apakah ruang siaran langsung ditutup? Ah, tidak. Itu tidak ditutup. Saya akan segera menutupnya. Kultifator itu terkejut. Tidak, ada yang ingin kukatakan. Ningki tersenyum. Kultifator itu menghela nafas lega. Lalu, dia menjadi sangat bersemangat. Ningbeik Suan akan menggunakan streaming langsungnya untuk berbicara. Ini adalah suatu kehormatan yang tak tertandingi. Rekan-rekan Daois dari dunia abadi, saya akan mengunggah video di All Heavens Forum. Video ini akan menjawab semua pertanyaan Anda tentang dua perang besar dewa dan iblis. Harap tunggu dan lihat. Ningki tersenyum tipis. Apa? Apakah dia menemukan alasan sebenarnya mengapa iblis menginvasi dunia abadi kita? Cepat, pergi ke All Heavens Forum dan tunggu. Aku ingin tahu secepatnya. Ya, Master Sekte. Semua makhluk abadi berjongkok di forum semua surga karena kata-kata Ningki. Namun, mereka masih menonton siaran langsung untuk melihat bagaimana Ningki akan menghadapi iblis. Bay, Senior Bayksuan. Banyak penganut Tao yang ingin bertanya kepadamu bagaimana kami akan menghadapi iblis selanjutnya. Para penganut Tao ini mengatakan bahwa selama Anda mengatakannya, mereka tidak akan berani untuk tidak patuh. Kultifator yang memegang jimat seluruh surga bertanya dengan suara gemetar. Ningki tersenyum. Sambil berpikir, naga persenjataan ilahi Dube, jenderal ilahi keajaiban perkasa, pemimpin pengawal tinta, dan sembilan penjaga tinta yang tersisa serta sembilan duri darah muncul di belakangnya. Ini semua adalah keberadaan langkah ketiga. Saya akan mengirimkan satu ke setiap domain abadi. Jika Anda bekerja sama dengan mereka, kami pasti akan dapat membunuh semua iblis dalam beberapa tahun. Ningki tersenyum. Apa? Semuanya adalah eksistensi langkah ketiga. Kali ini, bahkan Dongfang Haoji dan yang lainnya di Void Immortal Hall pun terkejut. Setelah menerima perintah Ningki, naga persenjataan ilahi Dube dan yang lainnya mengeluarkan raungan panjang dan masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Oke, sekarang kita hanya perlu menunggu kabarnya dengan tenang. Ningki tersenyum dan menghilang bersama Hu Cheng Xi dan Wukong. Tidak lama setelah dia menghilang, Raja King Wang melangkah keluar dari kehampaan dan melihat Shadow Stream Star kosong. Semua pembudidaya abadi yang tersisa telah pergi, dan tidak ada jejak Ningki. Dia menghela nafas pelan. Aku masih terlambat satu langkah. Dia olah kekosongan abadi. Begitu Hu Cheng Xi muncul, dia langsung dikunci dengan kocokan ekor kuda dan ditarik kembali ke sisi limohu. Tuan, Hu Cheng Xi dengan cepat menutupi pantatnya dan memandang limohu dengan polos. Lupakan saja, lihat dia. Dia tahu dia melakukan kesalahan kali ini. Ningki tersenyum. Limohu mendengus dan tidak memberi pelajaran pada Hu Cheng Xi. Hu Cheng Xi sangat gembira, tapi tiba-tiba dia mendengar suara limohu. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Jika kamu memiliki kemampuan, ikuti dia selamanya. Hu Cheng Xi tiba-tiba tampak seperti ayam jago yang kalah dan berdiri dengan sedih di samping limohu. Beg Suan, bisakah kita benar-benar menghentikan bencana iblis kali ini? Selir suci langit dingin adalah orang pertama yang bertanya. Semua orang memandang Ningki. Mereka juga ingin tahu seberapa yakin Ningki tentang masalah ini. Ini bisa diselesaikan untuk sementara, tapi jika kita tidak menutup jalur di bintang pagoda alam abadi langit iblis, masih akan ada aliran setan yang tak ada habisnya turun ke dunia abadi. Mata Ningki menunjukkan sedikit keseriusan. Bos, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, apakah ada cara untuk menutupnya? Duan Ying Jun bertanya dengan tergesa-gesa. Jalan di pagoda bintang sebenarnya hanyalah celah dari lorong yang sebenarnya sengaja dihancurkan oleh kelompok tetua keluarga Tiandao. Jika kita ingin menutupnya, kita hanya bisa memulai dari sumbernya. Namun, itu adalah caranya diatur oleh keberadaan langkah keempat. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menghancurkannya dengan lebih menyeluruh. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Kata Ningki. Kalau begitu tidak mungkin menutup lorong itu. Semua orang sedikit kecewa. Mungkin kita bisa mencoba menghancurkan jalan di pagoda star dan membawa iblis ke wilayah lain. Tiba-tiba Timur Hao Ji berkata. Ya, itu memang mungkin. Saya akan pergi ke pagoda star sekarang dan mencobanya. Ningki mengangguk. Meskipun Ningki baru saja kembali ke Void Immortal Hall dan sudah keluar, selir suci tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, apa yang harus dilakukan Ningki lebih penting daripada urusan cinta. Aku akan menunggumu. Segera kembali setelah kamu selesai. Ibu dan kita baru saja bersatu kembali. Aku tidak ingin kamu pergi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selir suci tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Ningki tersenyum dan mengangguk. 3269. Sebuah thread diam-diam muncul di All Heavens Forum. Nama pencipta thread ini sangat jelas. Itu adalah tiga kata, kuil dewa perang. Berkat peringatan Ningki, banyak makhluk abadi yang bersembunyi di forum seluruh surga segera mengklik topik tersebut. Apa yang mereka lihat adalah video Ningki yang menindas klan Tiandao. Jiang Tiance secara tidak langsung mengakui bahwa mereka lah yang membuka portal iblis. Video itu seperti bom yang meledak di All Heavens Forum. Ledakan tersebut mempengaruhi setiap sudut dunia abadi. Selama masih ada makhluk abadi, mereka akan terpengaruh. Sulit dipercaya. Klan Tiandao sangat kejam. Mengapa para tetua membuka portal iblis? Apakah mereka mencoba membunuh semua makhluk abadi di dunia? Saya menduga motif jahat klan Tiandao adalah untuk berurusan dengan klan abadi kuno. Untungnya, Senior Beik Suan telah menekan klan Tiandao. Kalau tidak, kita tidak hanya harus menghadapi pembantaian para iblis, kita juga harus waspada terhadap serangan diam-diam mereka. Selain banyak postingan yang mengecam keluarga dao surgawi, ada juga postingan yang membela klan abadi kuno selama perang iblis abadi yang pertama. Orang-orang yang memposting postingan ini semuanya dihasut oleh Ningki. Dia ingin menghapus keburukan yang dibawa klan abadi kuno selama bertahun-tahun. Jika pernyataannya sederhana, mungkin hal itu tidak dapat dipercaya. Namun, Ningki menunjukkan beberapa video, semuanya dia lihat di suku Laut Meraj di penjara abadi. Itu adalah video dari makhluk abadi kuno yang berperang melawan iblis. Video-video ini cukup untuk membuktikan bagaimana makhluk abadi kuno mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan invasi iblis ke dunia abadi. Dalam waktu singkat, reputasi klan Tiandao menjadi buruk. Pada saat yang sama, naga persenjataan Ilahi Dube dan boneka alam Daukueri lainnya telah tiba di alam abadi masing-masing. Mereka dengan gila-gilaan membersihkan semua iblis yang mereka lihat. Banyak makhluk abadi yang secara sukarela bekerja bersama mereka untuk menekan iblis. Adegan ini disiarkan oleh platform streaming langsung seluruh surga. Halo semuanya, saya Saudara Gou. Saya beristirahat karena amukan iblis. Tapi hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda adegan seru membunuh iblis. Jumlah penonton aliran Brotter Gou melonjak Selama bertahun-tahun, jimat All Heavens menjadi semakin populer. Harganya juga semakin murah sehingga jumlah penggunanya pun meroket. Pada awalnya, jika ada 1 juta penonton online, dia akan dianggap sebagai striamer besar. Nanti 5 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar. Tapi sekarang, hanya ketika jumlah penontonnya melebihi 10 miliar, seorang striamer baru bisa dianggap sebagai striamer yang sangat besar. Di semua platform streaming langsung, hanya Brotter Dog yang mencapai ini. Tidak jauh di belakang Gouzi adalah naga persenjataan ilahi Dube, yang panjangnya puluhan mil. Puluhan ribu meriam di tubuhnya ditembakkan pada saat bersamaan. Dimanapun meriam lewat, tidak ada iblis yang bisa bertahan, tidak peduli berapa levelnya. Gouzi mengikuti di belakang Dube Divine Armament Dragon, berisiko terbunuh setelah terkena meriam. Semuanya, silakan streaming langsung dari jarak dekat. Untuk periode waktu berikutnya, selama saya tidak mati, saya akan mengikuti senior ini dan bertarung di tempat yang berbeda. Harap bersiap untuk menonton dalam waktu yang lama. Gouzi melanjutkan. Yang terjadi selanjutnya adalah hadiah yang sangat banyak. Domain Abadi Langit Iblis. Planet Buddha. Karena tidak ada kenalan di planet Buddha, Ningki tidak bisa menggunakan jimat surgawi untuk berteleportasi ke sana secara langsung. Jadi, dia menghabiskan waktu sekitar setengah bulan untuk mencapai planet Buddha. Jika dia berada pada kekuatan sebelumnya, dia mungkin tidak akan bisa mencapai planet Buddha dalam beberapa tahun. Di luar pagoda star, Ningki berdiri dalam kehampaan, dengan tenang menilai situasi pagoda star. Dibandingkan dengan terakhir kali dia berada di sini beberapa tahun yang lalu, tidak ada lagi makhluk abadi di pagoda star. Bahkan bunga dan rumput pun tercemar oleh Ki Iblis. Seluruh planet tampaknya telah berubah menjadi bintang setan. Setan terus menerus turun dari pusaran air besar. Iblis yang turun semuanya berada pada level Raja Iblis ke atas. Pada jam yang diamati Ningki, ada lebih dari 500 Raja Iblis dan lebih dari 30 Kaisar Iblis. Tidak ada satupun Iblis realem transformasi kuno. Kalau terus begini, dunia abadi masih tidak bisa menahan invasi ras Iblis dalam satu tahun, sepuluh tahun, atau bahkan seratus tahun, bahkan jika tidak ada Iblis di alam transformasi kuno yang turun. Berbagai alam abadi untuk menimbulkan masalah. Ekspresi serius muncul di mata Ningki. Sambil berpikir, Tungku Ramuan Lao Jun terbang keluar. Api kilin muncul dari dalam dan melirik pusaran air besar. Dibandingkan sebelumnya, kesenjangan ini menjadi dua kali lipat. Kilin api dan Ningki terhubung secara telepati, jadi ia tahu apa yang direncanakan Ningki. Apakah ada cara untuk menutup kesenjangan ini atau membawanya ke wilayah yang tidak diketahui, seperti Alam Senluo. Mata Ningki sedikit berkedip. Jika dia bisa memimpin celah menuju alam Senluo, ras Iblis harus berdoa untuk diri mereka sendiri. Tidak mungkin. Lorong lengkap ini dibuat oleh keberadaan langkah keempat, dan keberadaan langkah keempat mengendalikan kekuatan yang Anda dan saya tidak dapat sentuh. Itu tingkat yang lebih tinggi dari kekuatan istana abadi. Bahkan jika Anda dan saya bergabung, kita tidak bisa menutupnya. Jika kita bergerak, kita hanya bisa membuatnya lebih besar lagi. Itu cukup besar untuk dilewati oleh keberadaan Dauku Eraying Realem yang sempurna. Api kilin menggelengkan kepalanya. Kekuatan yang setingkat lebih tinggi dari kekuatan istana abadi. Ningki sedikit terkejut. Kekuatan macam apa itu? Hingga saat ini, dia sangat penasaran dengan alam seperti apa keberadaan langkah keempat itu. Dibandingkan dengan keberadaan langkah ketiga, seberapa besar jarak di antara mereka. Itulah kekuatan karma. Saya tidak tahu secara spesifik. Hanya ketika Anda mencapai alam itu Anda dapat benar-benar memahaminya. Kata api kilin. Karma. Ningki merenungkan kata ini sejenak. Sederhananya, kata sebab akibat, mewakili sesuatu yang sangat transenden. Maknanya dalam agama Buddha juga sangat mendalam. Setelah karma, apakah kultifator langkah kelima? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Api kilin menggelengkan kepalanya. Setelah karma adalah takdir, dan setelah takdir adalah reinkarnasi. Hanya ketika Anda menyelesaikan reinkarnasi, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki langkah kelima. Namun, jika Anda mencapai keadaan reinkarnasi, Anda akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri Anda sendiri di alam Senluo. Sebenarnya ada tiga alam di langkah keempat. Ningki sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Kalau begitu, bukankah itu berarti setelah langkah keempat, perbedaan kekuatannya akan sangat jelas. Jiang Tiansu dan Kaisar Ilahi Mistik Utara hanya berada di negara bagian karma saat itu, atau apakah mereka berada di negara takdir? Satu-satunya hal yang Ningki yakini adalah bahwa Raja Iblis yang mereka berdua bunuh bersama mungkin lebih lemah dari mereka berdua. Sepertinya lorong ini tidak bisa ditutup untuk saat ini. Namun, kamu mengatakan bahwa ukurannya tidak cukup besar untuk turunnya keberadaan Dau Kue Rai Ing Rialem yang sempurna. Ningki menghela nafas dan matanya berbinar. Api kilin mengangguk. 3.270. Karena mereka tidak dapat membuat perubahan apapun pada lorong tersebut, Ningki dan kilin api muncul dan membunuh semua iblis. Planet Pagoda adalah markas para iblis. Mereka akan mengumpulkan sejumlah pasukan sebelum pemimpin mereka masing-masing membawa mereka ke berbagai wilayah surgawi di dunia surgawi. Ningki menghancurkan pasukan yang telah dikumpulkan iblis selama berbulan-bulan. Dengan naga persenjataan ilahi Dube dan yang lainnya, bencana iblis menghilang dalam waktu singkat. Setelah melakukan semua ini, Ningki meninggalkan Planet Pagoda dengan kilin api. Tapi sebelum dia pergi, dia menyembunyikan All Heaven Talisman di sini untuk berteleportasi. Tujuan Ningki selanjutnya adalah Planet Pusat Wilayah Abadilangya. Menurut petunjuk yang ditinggalkan oleh wanita itu, Tuan Tua ditekan di Wilayah Abadilangya. Tempat yang paling mungkin adalah Planet Pusat. Sekarang keluarga Tian Dao telah dihancurkan dan Ningki telah maju ke alam permintaan Dao tahap awal, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang kultifator alam permintaan Dao yang disempurnakan. Sudah waktunya untuk melakukan perjalanan. Di sebuah gua yang penuh dengan tanda emas, seorang lelaki tua berjubah tau tertusuk oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Rantai itu memiliki aura misterius dan sepertinya bukan berasal dari dunia ini. Orang tua berjubah tau itu berpura-pura tertidur. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke arah pintu masuk gua. Sesosok berjalan masuk perlahan. Ningki dan lelaki tua itu saling memandang dan memeriksa atribut satu sama lain pada saat yang sama, hanya untuk menemukan bahwa antarmuka dipenuhi dengan tanda tanya. Tidak hanya tidak ada nama, tetapi dia juga tidak bisa melihat pangkat dan budidaya orang lain. Tuan tua, Ningki berbicara setelah beberapa saat. Kau adalah reinkarnasi Kaisar Mistik Utara. Orang tua berjubah tau itu tersenyum. Apa maksudmu? Ningki tersenyum. Karena lelaki tua itu dipenjara di sini, dia harus mencari tahu apa yang terjadi di dunia luar darinya. Ningki baru saja mencobanya. Kehendak ilahinya tidak dapat menembus batasan di sini, tetapi lelaki tua itu tahu bahwa dia adalah reinkarnasi Kaisar Mistik Utara. Ini berarti ada hal lain yang tidak dia ketahui. Aku bisa melihat bayangannya di dalam dirimu. Orang tua berjubah tau itu tersenyum. Bolehkah aku bertanya apakah kamu tuan tua Taisang? Ningki tiba-tiba bertanya. Ya, itu aku. Tuan tua Taisang mengangguk sambil tersenyum. Kamu mencium bau ramuan penciptaan. Sudahkah kamu menemukan keturunanku di tanah leluhur? Eh. Ningki sedikit terkejut, lalu tertawa datar dan berkata, Yah, ku rasa begitu. Hahaha, kalau begitu kita adalah keluarga. Tuan tua Taisang tiba-tiba tersenyum bahagia. Ningki memandang Tuan tua Taisang dengan kaget. Kenapa kamu bertingkah seperti orang bodoh? Apa menurutmu aku tidak tahu cara menggunakan pil keberuntungan yang kutinggalkan? Tuan tua Taisang melirik Ningki. Jadi begitu. Ekspresi Ningki menjadi sedikit aneh. Pihak lain telah meninggalkan pil of fortune, dan dia harus menggunakan metode itu untuk mengkonsumsinya. Ini mungkin adalah rencana Grand Supreme Elder. Selain itu, kamu juga memiliki aura tungku pilku padamu. Tuan tua Taisang tersenyum. Ningki mengangguk dan mengeluarkan tungku ramuan Lao Jun. Fire Kilin sepertinya merasakannya dan terbang keluar. Matanya tertuju pada Taisang Lao Jun dengan beberapa keraguan. Sayangnya, sekarang belum lengkap. Tuan tua Taisang memandangi kuali dengan nostalgia, lalu pandangannya tertuju pada kilin api. Roh dari wilayah rahasia, Fire Kilin. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Sedikit keraguan melintas di mata api Kilin. Ini pertama kalinya kita bertemu. Tuan tua Taisang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Oh. Fire Kilin mengangguk, tapi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kaisar Ilahi Utara Mistik. Mem, aku akan terus memanggilmu seperti itu. Cepat atau lambat ingatanmu akan pulih. Kilin api bukanlah eksistensi biasa di alam Senluo. Klan Kilin sangat protektif terhadap rakyatnya. Aku melihatnya bahwa kamu sepertinya memiliki kontrak dengannya. Jika klan Kilin mengetahuinya, kamu harus melarikan diri bahkan pada puncak kehidupanmu sebelumnya. Dia bukan tandingannya. Tuan tua Taisang berkata dengan penuh arti. Sangat kuat. Mata Ningki berkedip. Jangan khawatir, aku menandatangani kontrak dengannya. Bahkan jika tetua klan Kilin mengetahuinya, mereka tidak akan membunuhku. Kata api Kilin. Mari kita pikirkan lagi nanti. Tuan tua, kami di sini untuk menyelamatkanmu dari tempat ini. Kamu harus bersiap. Jangan sampai Kilin api dan aku menyakitimu. Ningki tersenyum. Tidak perlu. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Jiang Tiansu. Dengan kultifasimu saat ini, kamu tidak akan bisa memecahkannya. Selain itu, kamu harus pergi. Dia akan mengetahui apakah kamu tinggal terlalu lama. Tuan tua Taisang tersenyum dan memandang ke langit. Tidak bisa memecahkannya. Mata Ningki berkedip. Kekuatan istana mendidih dan istana penekan neraka di belakangnya mulai muncul. Fire Kilin dan aku setara dengan dua kultifator Daokueri di alam pik Daokueri. Tapi kita masih tidak bisa memutus rantai ini. Ningki mengerutkan kening. Tuan tua Taisang memandangi istana penekan neraka dengan sedikit nostalgia di matanya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Jiang Tiansu baru berada di keadaan karma ketika dia menjebaku. Tapi dia kembali lagi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak kembali saat itu. Anda mungkin telah bereinkarnasi. Jiang Tiansu berada di Fate State saat itu. Dia memperkuat mantra pembatasnya lagi. Saya khawatir Anda tidak akan mampu mencapai titik impas pada puncaknya. Nasib. Ningki terkejut. Dia mengira dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bukan tandingan Jiang Tiansu, dia setidaknya bisa menahan beberapa gerakan. Tapi kekuatan tempur ahli alam permintaan Daok di alam permintaan Daokuncak jauh dari keadaan takdir, dan masih ada keadaan karma. Dia benar. Bahkan ahli negara karma pun tidak akan bisa memecahkan jebakan yang dibuat oleh ahli negara takdir, apalagi kau dan aku. Aku bisa merasakan aura menakutkan di sini, dan semakin kuat. Ayo tinggalkan tempat ini secepatnya mungkin. Kata Kilin Api dengan ekspresi serius. Karena kamu di sini, silakan duduk. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, benih bodi. Sesosok masuk dari luar gua dan duduk di dekat meja batu. Dia memberi isyarat agar Ningki duduk di bangku batu lainnya. Tuan Tua Tai Sang terkejut. Kamu telah menerobos ke tingkat kelahiran kembali. Jiang Tian Su. Ekspresi Ningki menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kapan dia tiba? Apakah dia baru saja bergegas dari alam Shen Luo ketika saya memasuki tempat ini? Kalau begitu, dia terlalu cepat. Juga, dia memanggilku benih bodi. Judul macam apa itu? Terima kasih telah menonton!